Intro Nah, kalau kita tahu bahwa Laboratorium itu kan Suatu ruangan ya Bapak Ibu ya Ada alatnya Kemudian alatnya ada manusianya gitu Laboratorium itu adalah Satu kesatuan yang Yang Terintegrasi antara manusia dan alatnya Nantinya dengan ada Monus demografi kemudian Ya Pak pendapatan per kapita Kita tinggi seperti itu Nah, nantinya Indonesia Menjadi negara dengan Dengan industri farmasi dan bioteknologi Yang cukup tinggi Jadi mungkin kasusnya Kayak Jepang dan Korea Bapak Ibu Korea itu mereka kan Bu Negaranya maju Dibarengi dengan industri farmasinya Bapak Ibu Dibarengi dengan industri bioteknologinya Dibarengi juga dengan industri laboratoriumnya Bapak Ibu untuk banyak industri, untuk kualitas kontrol dan kualitas aktualan. Dan juga untuk research, untuk R&D, research dan development. Jadi itu sangat penting. Sementara Indonesia, saya pikir kita mempunyai lebih banyak populasi, lebih banyak 2 milion, 200 milion populasi. Jadi, saya pikir, untuk kualitas produk yang orang menggunakan everyday, sangat penting. bukan hanya untuk hidup, tapi untuk semua industri, hidup. Saya pikir, itu adalah sebab saya datang di sini, untuk melakukan kesempatan atau press conference. Untuk membawa hubungan berhubungan di Thailand dan Indonesia, mengenai laboratorium, life science dan healthcare sector. Jadi, mereka merupakan tentang healthcare, dan juga laboratorium. dan juga mempunyai hubungan ini juga. Untuk kualitas laboratorium, untuk IBD. Jadi, itu menjadi lebih penting, lebih penting, lebih penting untuk orang-orang. Dan juga bisa mempunyai hubungan untuk banyak orang. Anda bisa menjadi expert dalam industri, Anda bisa menjadi scientist, Anda bisa menjadi tekniker, Anda bisa menjadi universitas, dan mereka bisa dapat mencoba untuk lebih banyak orang, yang mereka ingin mempunyai lebih banyak untuk jubil yang lain. Karena kami juga akan mempunyai hubungan keer折500, dengan sebuah laluan di tanpa. tanpa rasanya adalah jenis. Anda bisa mendapatkan umur dan jenis. Anda bisa mendapatkan umur dan jenis yang baru. Dan Anda bisa dilihat di jenis. The real instrument that can be applied into the knowledge.